Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik salatnya bapak Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa alaih Sayyidina Muhammad dengan bapak siapa dari mana dengan nama Allah di Karawang Karawang silahkan bersama-sama bertanya kepada Bu ya ya ingin bertanya Bu ya Assalamualaikum Bu ya Hai Bu ya minggu kemarin ada obrolan kecil antara saya dan dengan temen saya dengan sehingga muncul pertanyaan seperti ini Bu ya Anda dengan siapa punya saya dengan temen dengan temen saya jadi sebenarnya saya minta maaf mungkin saya salah usap begini pertanyaan ya Bu ya ya bertanya apa namanya ciri-ciri akidah alisuna wajamati seperti apa saya jawab saya mampunya saya gitu kan saya mengikuti empat madhab saya bilang gitu memang empat madhab ya ada seperti itulah ya Bu ya Nah terus dia bertanya lagi kalau gitu sahabat bukan alisuna dong kata dia gitu kayak Abu Bakar Siti Umar kata dia gitu nah dari situ saya terdiam Bu ya mohon bimbingannya Bu ya kata jadi pertanyaannya seperti itu tuh jadi saya berpikir juga gitu kata saya kan sebetahu saya yang alisuna wajamati itu ya mengikuti empat madhab gitu kan empat madhab jadi ya jadi disini saya mohon bimbingannya Bu ya terima kasih atas jawabannya gitu aja Bu ya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Salam Masya Allah jadi begini siapapun anda jika anda belum menguasai tentang sebuah ilmu maka jangan biasakan berdebat dengan siapapun karena akan menjadi musibah bagi anda di saat anda mati kutu tidak bisa bukan karena ilmunya salah cuman karena anda belum mampu ternyata teman debat anda itu lebih mengerti lalu anda dicerumuskan nanti Hai paling indah ada berkatakan aduh ini urusan guru saya kalau pengen tahu tanyakan ke guru saya guru anda di mana bahwa itu akan terkunci bulutnya Hai sebab kalau anda berhujah anda salah lagi kadang-kadang mengemuk termasuk jawaban anda sudah benar tapi kurang sempurna itu menjadikan banyak pertanyaan Hai jadi anda kalau kami hadirkan kan ringkas saja akidah yang benar adalah dengan identitas lima Islam ahli sunnah wal-jamaah asyariah sufiah bermadhab Anda hanya mengambil satu tak bermadhab yang anda ceritakan dengan empat madhab sebetulnya dengan matemat saja sudah disejelaskan loh kalau begitu sahabat Nabi bagaimana Hai kanda ikut madhab empat lainnya jawabannya sederhana justru empat madhab inilah yang menghantarkan kita yang memberitahu kita yang mengenalkan kita kepada amalan-amalan sahabat Nabi sebab empat madhab itu ngambilnya dari atasnya dengan cara yang benar sampai ke sahabat Nabi Hai yang bukan empat ini ngaco palsu nanti itu jadi justru empat madhab ini disaat rancuhnya pemikiran fiqih yang aneh-aneh maka mereka inilah yang mengembalikan kita kepada kepada Rasulullah dan sahabat Nabi sehingga asas di dalam berhujjah mereka lihat kitabullah wa sunnat Rasulullah SAW kemudian ijma' 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 ini mereka harus meniti pendapat-pendapat yang mendahulunya kemudian kias dan kias pun ada dasarnya adalah kita bersunnah nggak boleh kias semaunya jadi sebelumnya empat madhab karena hanya anda belum pengalaman mungkin anda jadi bingung sebetulnya katakan justru yang mengembalikan kita kepada kepada sahabat Nabi yang empat madhab ini di dalam urusan fiqih urusan agida asyariyah maturidiyyah Hai ya kalau ada orang kata saya ikut sahabat Nabi saja langsung dah tak perlu lah ikut madhab-madhab itu adalah omongan orang yang sombong lu kita tuh kenal ulama itu kenal sahabat Nabi dari mana seolah-olah mengatakan ini anda jadi ustad kalau anda tidak jadi ustad bisa ngomong begitu gampang di saat anda jadi ustad lalu saya jadi murid anda bisa anda menerang kamu hal gini maaf ustad afan ustad sorry ustad anda mau ikut antum kenapa anda mau ikut sahabat Nabi langsung ayo sama ngomong gitu ini kan omong orang sombong ustad anda pasti ustad itu akan berkata untuk kenal sahabat Nabi dari omongan saya omongan saya dari guru saya guru saya dari guru saya begitu hanya orang sombong saya ingin langsung Quran kitabullah sahabat Nabi dari mana kita kenal sahabat Nabi Hai jadi kita bermadhab itu maksudnya ngikuti ulama ulama mengikuti ulama ulama mengikuti ulama ulama mengikuti ulama lalu ulama ketemu dengan empat madhab empat madhab keatasnya itu adalah dari ulama mereka punya tanah guru yang jelas Hai kenapa kalau cuma empat madhab apa ada yang lainnya empat madhab ini karena mereka telah membuatkan rambu-rambu ada pondasinya rambu-rambu dasar-dasar pemikirannya yang berdasarkan pemikiran-pemikiran para sahabat Nabi misalnya itu tadi harus kembali pada kitab sunnah ijma kiyas udah nanti adalah adilah mutalafiha itu semua adalah pemikiran rambu-rambu yang beliau letakkan sehingga Pak ulama ulama yang datang setelahnya itu mengikuti rambu-rambu ini Apakah boleh saya ikut langsung Abu Hurairah Oh boleh enteng ikut Abu Hurairah langsung boleh cuman rambu-rambunya mana yuk gimana ya ada bingung tapi kalau ikut madhab saya ikut guru saya guru saya ikut ulama ulama ulama-rambu-rambu bagaimana mengatakan ini haram karena ada Quran Bagaimana Quran dikatakan macam-macam kok jadi haram Quran melarang melarang larangan itu adalah di tahrim untuk haram perintah lilwujub dan juga ini ada dalam bahasa dalam usul fikir jadi sederhananya begini empat madhab ulama-ulama itulah yang telah menghantarkan kita kepada sahabat-sahabat Nabi caranya jauh memang sebab ulama-ulama adalah diantaranya para tabi'in Imam Syafiq saja 150 dan 150 hijri itulah wafatnya Mama Abu Hanifah dan bersama Abu Hanifah dengan Imam Syafiq adanya Imam Malik dan Imam Ahmad Bihambal muridnya Imam Syafiq ini satu bahasa masa tabi'in tabi'in masih dekat dengan sahabat-sahabat Nabi mereka ini Abu Hasan Asyari datang setelahnya masalah akidah loh memangnya sahabat-sahabat Nabi akidahnya bukan Asyari ya bukan Asyari tapi Abu Hasan Asyari inilah yang mengambilkan kita kepada manhaj-nya para sahabat-sahabat Nabi seperti itu sederhananya begini sampaikan kepada kawan anda itu justru sahabat empat madhab itulah yang menjadikan kita kenal sahabat Nabi tanpa mereka itu nggak tahu cara mengambil hukumnya dia akan diam setelah itu saya bisa coba ngomong apa dia akan ngomong pasti kembali kepada empat madhab nggak mungkin tidak Oh saya wujud langsung baca hadis Nabi kalau s.a.w. yang memberitahu hadis itu siapa oh enggak ngasih enggak nyari sendiri kita bukhori muslim kalau seandainya semua umat ya wahai kaum yang beriman sholatlah kalian ini ada Al-Quran kitab Allah kamu bisa baca bahasa Arab kan bisa ini ada hadis kutubu sitah lakukan sholat lima tahun nggak sholat-sholat caranya apa ikut para ulama yang sudah menyimpulkan sholat itu begini 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 memang sekarang banyak orang yang sombong nggak mau dengan ulama madhab 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 ulama kita langsung kepada kitab Allah Al-Quran hadis Nabi kesombongan kok di besar-besarkan kalau kita mudah saya ngikuti para ulama yang lebih tahu tentang sahabat Nabi s.a.w. yang lebih tahu tentang bakhina Nabi yang lebih tahu tentang Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. dan setelah itu saya tahu akhirnya bukan setelah tahu seolah lupa nggak pernah padahal itu yang aku mujtahid nggak mau itaklid dan sebagainya hanya nggak mau bermadhab itu waktu belajar ngintip pendapatnya ulama madhab nggak mengintip dia ngintipnya serius lagi sudah begitu enggak mau menisbatkan kepada Imam Syafi'i padahal pendapat Imam Syafi'i kultu 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 ngintip kultu ngintip kultu ini loh hari ini kita dikuasai oleh orang-orang sombong seperti itu Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahasanya lihat aku ingin pendapatku itu nanti tidak dinisbatkan kepada enggak usah pakai kultu kultu lah kolal ulama nah itulah bermadhab itu seperti itu Wallahu'alam